Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di BDB Channel Di sini kita akan melupakan saran-saran informasi seputar dunia burung dan unggas langsung dari sumbernya Nah, kali ini kita masih di Kota Bandung Kemarin kita juga sempat membahas penanggaran burung kacar burung raja di Kota Bandung Nah, ini masih di Kota Bandung kita membahas lagi penanggaran burung kacar burung raja Nah, ini kita mampir ke tempatnya Om Taufik pemilik BDBF dari Kota Bandung Ini kita bisa melihat penanggaran beliau spesialis kacar ya memang terutama kacar burung raja ini dan hebatnya beliau itu menanggarkan di atas rumahnya dan memang ternyata bisa di mana saja untuk menanggarkan burung itu bahkan untuk menjadikan itu sebuah usaha juga ini ya, sebenarnya bisa saja bisa dilakukan di mana saja terutama burung kacar ini sekarang sudah bisa ditanggarkan di media-media yang sempit Nah, salah satunya di sini ini kita bisa melihat nih burung kacar burung raja sudah berkembang biak di sini ada juga kacar dada putih juga selain kacar bulung ya semoga ini bisa dijadikan sumber referensi dan informasi buat teman-teman semuanya yang ingin ternak burung kacar ternyata memang tidak ada masalah untuk lahan ya tidak ada alasan untuk terkendala lahan di mana-mana juga menyesal sekarang Nah, di sini daripada lama-lama, daripada penasaran langsung saja kita simak niputan berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan, nama saya Tafil Aditya asal dari Kiar Condong, Bandung saya ternak kacar burung raja dan poci yuk kita lihat kandangnya ini kandangnya di belakang rumah nih di atas om biasa seadanya memanfaatkan halaman ini naik ke atas nih kuset ini terjal juga nih anunya bisa hati-hati nah ini teman-teman bisa dilihat nih tangganya susah naiknya ya ini penangkarannya ya berarti ya om ya bisa dilihat nah saya sebelah sini sejak kapan nih menangkakan burung kacar burung raja itu kalau burung raja sih baru-baru sekitar tahun 2000-an lah 2020 kalau boleh tahu kesibukannya apa nih kalau sekarang kalau kerja ya berhasil aja kerja itu kerja-kerja biasalah gitu kenapa bisa tertarik menangkarkan burung kacar ulung raja karena ulung raja itu pertama ya udah sangat langka keduanya endemik dan jarang-jarang aja yang punya gitu langka kalau untuk belajar ternaknya dulu dari mana nih om kalau dulu kalau jujur sih otodidak ya pertamanya begitu selebihnya ada grup dulu peternak kacar gitu kita juga sama-sama belajar barengan dari nol sampai-sampai sekarang udah jalan lah grupnya gitu untuk dibagi ilmunya berarti dulu itu kalau belajarnya otodidak dan dalam kelamaan ada grup ya saya sharing lah gitu ini bisa diceritain gak perjalanan awal mulanya menangkarkan burung kacar ini sampai saat ini dulu sebenarnya iseng suka kacar pertama beli terus kata orang-orang harus beli betinanya biar cepat gacar katanya ya beli betinanya emang burung si jantanya lagi bunyinya kesini-kesini ya kenapa gak langsung dijodohin aja gitu jadi dulu itu karena pengen gak cacar-cacar menunggu ya jadi beli betina lama-kelamaan berpikir untuk menangkarkan karena betinanya memang susah sih om kalau cerung aja itu susah sekarang-sarang agak lumayan lah ada yang ternak juga darah jawa darah bandu juga masih ada kalau jantan lah gak terlalu susah lah gitu ya betinanya yang susah jadi kalau untuk di kacar bulung raja ini gak susah betinanya ya iya yang jual tuh ada ada paling jawa gitu oh yang kacar jawa itu yang ekornya putih kalau bulung raja itu perbedaannya apa dengan kacar yang lain ekornya hitam pul hitam ekornya pul hitam itu pul raja cuma ada juga yang bocor sedikit putih ada juga itu juga gimana indukannya sih kalau indukannya udah bocor pasti anaknya udah bocor itu kenapa bisa terjadi bocor kayak gitu terahnya perkawinan silang atau kayak gimana itu kalau dulu saya pernah punya terahan dari ulung sama jawa jadinya balak jadi balak kalau sekarang ini ini dua-duanya ulung raja urung raja berduanya ulung raja ya selama berternak burung atau ulung raja ini kendala yang sering buculnya apa nih kendalanya ya itu kadang kadang ya kalau gampang ya gampang gitu karena kacar kalau ya susah ya susah gitu jadi balik lagi kerjakinya jadi kalau disini ada gak pernah ngalamin buang anakan kayak gitu kalau ulung buang anakan belum sih cuman kalau telur pernah kalau buang telur pernah ya kalau ulung raja kalau yang saya ya nah biasa kalau ngatasinya kayak gimana gitu kalau buang telur pertama biasanya induknya ek binding kedua mabung ketiga ada tikus sesuatu ada tikus kalau gak sering ditengokin gelodoknya gitu jadi sering diinti masa terganggu ganggu jadi kalau untuk ngatasinya berarti kalau kama seperti tikus itu harus di itu ya iya di jebak di jebak kalau di racun cuman kalau indukannya emang udah biasa di tengok aman aja om aman kalau udah biasa indukannya kalau belum biasa ya gitu nah itu di kalau yang di kandang samping sebelah sana itu kalau mas di situ udah diambilin pada mabung kacar ulung raja semuanya tiga jodoh yang dua jodoh mabung ada di bawah yang ini yang produksi ini satu jodoh masih di kandang ternak jadi yang ulung raja ada tiga pasang ya yang produksinya yang mabung di di bawah disangkari itu kenapa bisa disangkari kenapa dibiarkan aja di kandang ternak pertama biar kerawat aja kejemur kemandiin gitu kan kalau disini kan percuma bukan percuma sih dikasih pakan ef juga jarang buat ngisi telurnya nelor juga jarang gitu lebih baik di terawat dulu terawat harian terawat harian makan pur lagi ya kalau disini kalau terawatan di kandang ternak gimana peralatannya kalau saya sih ya kasih pur jantik ef gitu air bersih air bersih kalau air di ganti tiap hari tiap hari ini disini ada pur juga ini biar apa ini bantuan aja suka pergi mudik gitu kasih pur kasih pakan jadi kalau untuk breeding itu kalau saya sih betul banget tadi mudik ngejemput istri saya kasih pakan dulu biar kejaga gitu biar aman biar aman dulu jadi kalau untuk peramatan simple ya simple kalau untuk kandang ternak ini ukurannya berapa ini sih kesini 1,5 meter kesana 1 meter dari sini kesini 1,5 meter kebelakangnya 1 meter tingginya berapa ini 2 meter 2 meter lebih 2,5 meter 2,5 meter jadi buat teman-teman kalau yang suka meluh lahannya gak ada tempatnya minim tempat disini juga ini di atas genteng memanfaatkan lahan memanfaatkan lahan ini ternyata bisa gitu kan berternak ini jedanya juga dari ujung kandang ini sampai genteng itu cuma sekitar 30 cm tapi masih bisa ya bisa ya berternak burung itu kalau untuk tips dan triknya buat pemula yang mau belajar ternak kalau dari saya sih yang penting indukan gacor biar lebih enak ya indukan gacor betinanya kalau bisa jangan terlalu giras biar enak buat mantau telurnya biar gak terlalu pundung lah gitu kan pakan full FF gitu ya kayak jangsik buat Hongkong gitu paling itu aja jadi kalau gacor itu lebih mudah mudah buat nikahnya merayunya ya buat nikahnya ya buat masa perkawinan dan merayunya biar lebih mudah ini kalau untuk burung raja ini sekarang prospeknya kayak gimana kalau menurut saya sih lumayan om buat rotolan lumayan gitu harganya masih beda dengan kacor lain kalau selama ini penjualannya biasanya lewat kayak gimana om kalau dulu sih pertama dari online gitu ya tapi sini-sini orang udah alhamdulillah ada yang tahu gitu dari mulut ke mulut gitu kan jadi kadang gak perlu posting gitu jadi untuk saat ini online dan pemasalahnya ada yang ke rumah mulut ya bener ini harapan kedepannya pengennya kayak gimana peternakan kacar kalau saya sih pengennya nambah terus ya buat indukan cuman kan lahannya ini gitu kan cuman bisa empat kandang gitu kan paling ya maksimalin aja lah jadi sementara maksimalin dulu disini terima kasih terima kasih banyak ya sudah diperbolehkan mampir sudah sharing-sharing seputar kacar guru semoga bermantra semuanya nanti kalau ada yang minat bisa hubungi langsung ya nanti kita sematkan nomor lehanya terima kasih banyak ya lewat semoga semoga semoga